Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dimanapun anda berada Senang sekali rasanya pada hari ini Saya Putri Abad Senan Dapat hadir kembali menjumpai anda semua Dalam sebuah acara yang mengajak kita Untuk menjadi orang yang lebih baik Menginspirasi banyak orang di luar sana Maupun untuk diri kita sendiri Seperti halnya untuk tema kali ini Sangat menarik menurut saya Dan mungkin untuk anda yang ada di rumah Mengenai puasa melatih diri Dari good menjadi great Bersama dengan dua orang narasumber Seperti biasa yang hebat-hebat Yang sudah hadir di studio kami disini Yang pertama adalah Mas Edvan N. Kausar Beliau ini adalah seorang motivator muda Kemudian entrepreneur, penulis buku Dan founder dari Kausar Management Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Mas Edvan? Alhamdulillah great Harus great ya Luar biasa Dan untuk bintang tamu kita yang kedua adalah Beliau adalah seorang greatness trainer Yaitu Bapak Legisan Sam Tafsir Assalamualaikum Pak Legisan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Wow, great Great, amazing Baik Saya ingin ke Pak Legisan terlebih dahulu Siap Pak, hari ini tuh menarik banget nih temanya Puasa mati diri dari good Menjadi great Apakah hanya harus good aja Gak perlu great Atau sebaliknya sih Pak Harus dua-duanya gabung Ya, jadi terima kasih nih Mbak Putri ini Mas Edvan Ini tema yang Buat saya juga luar biasa ya Bagaimana menghubungkan antara puasa Dengan greatness Ya, selama ini puasa kan cuma dianggap sebagai Amal ibadah Pahalanya berapa Tapi bagaimana puasa itu bisa membentuk Kepribadian seseorang Menjadi sesuatu yang extraordinary Yang luar biasa Nah, kalau itu berhasil Berarti kebayang tuh ya Berapa juta umat Islam Berubah mereka mindsetnya Dari good menjadi great Karena good saja kan tidak cukup ya Good itu as usual Biasa-biasa saja Anda menjadi orang baik Oke, itu baik Menjadi orang yang tidak bikin onar Itu good Anda naik kelas Itu good Tapi juara itu extraordinary Luar biasa itu lebih dari sekedar baik Nah, kita sebenarnya punya peluang di sana itu Nah, kalau kita hanya hidup biasa-biasa saja As usual saja Ya, baik-baik sajalah Ya, itu tidak menimbulkan decak kagum bagi dunia Nah, greatness adalah sebuah spirit untuk Mengangkat kita Ya, umat Islam ini Menjadi Sesuatu yang luar biasa Ya, karyanya Ya, orangnya Ya, prestasinya Ya, bisa mengguncang dunia Nah, itu cita-cita greatness Nah, karena itu puasa yang diarahkan ke sana Ini luar biasa itu Mas Edvan Kalau berhasil ya Oke, menarik sekali Berarti kalau sana kita kaitkan juga Menjadi orang good ya boleh Tapi kalau bisa harus great gitu ya Mas Edvan ya Bahkan kalau menurut saya Menjadi good saja itu rugi Ya, karena hidup ini tidak akan terulang Kalau yang good itu udah banyak gitu Orang yang kemudian hidup hanya menjadi seorang yang good Seperti yang tadi Pak Legisan sampaikan Itu sudah banyak dan itu sudah terlalu biasa Jadi pilihannya itu memang itu gitu Good atau great Nah, maka pilih jadi biasa atau luar biasa kan gitu ya Maka pilihlah jadi yang luar biasa Bahkan berbicara tentang puasa pun Banyak orang yang salah mengertikan puasa Akhirnya apa? Ketika bulan Ramadan, bulan puasa itu Karena mereka beralasan puasa Akhirnya berangkat ke kantor Melor ya kan Kemudian ada waktu sedikit tidur Ya padahal puasa itu justru Kalau kita faham esensinya yang nanti kita akan bahas Justru akan membuat orang yang tadinya biasa menjadi luar biasa Dari good menjadi great Menarik sekali Berarti Pak Legisan kalau kita bicara mengenai great Harus ada tantangan atau terobosan yang harus dijalankan Apakah salah satunya semacam itu Pak Legisan? Begini ya, hidup ini kan kesempatan sekali aja Tidak ada dua kali hidup di bumi ini kan Nah, apa yang Allah ciptakan di alam ini Ini kan alam ini kan amazing, luar biasa Langit yang luas, bumi yang dahsyat ini Dan apa yang ada di dalamnya itu Mengagumkan bagi manusia Nah, manusia itu diutus oleh Allah Di atas bumi yang luar biasa itu Tapi kesempatan untuk hidupnya cuma sekali aja Nah, kalau dia hanya menggunakan hidup yang sekali itu Hanya untuk yang biasa-biasa saja Ya, kan betapa ruginya ya Dia kehilangan momentum untuk membuat sesuatu yang dahsyat gitu Nah, maksud saya adalah bahwa berpikir greatness Itu adalah menggunakan momentum yang sekali ini Yang tak akan pernah terulang lagi Untuk sesuatu yang telah akan kita rasakan Luar biasa gitu Jadi, menurut saya sih bukan pilihan Mau jadi good atau great Tidak ada pilihan Harus menjadi great Harus menjadi great Karena itu sebenarnya yang terbaik bagi manusia gitu Nah, tetapi mungkin orang Mungkin apa belum sampai ke sana Memahaminya tentang kehidupan itu Sehingga banyak orang yang menghabiskan hidup Hanya untuk hal-hal yang biasa saja Jadi, hidup itu ya as usual Yang penting bisa makan, minum Kemudian memenuhi kebutuhan sehari-hari That's enough Padahal hidup itu sebuah gelanggang Di mana orang itu akan meraih kejuaraan di sana Jadi, panggung dunia ini bukan panggung hiburan Betul Dunia ini adalah panggung prestasi Saya selalu mengibaratkan begini, Mas Edvan Kalau kita nonton bola Ada tribun penonton Ada gelanggang permainan Nah, kalau orang yang di tribun penonton Itu cirinya apa? Duduk, diam, bersorak-sorai Minum, tepuk tangan Berbahagia, santai, betul? Nah, mereka hanya duduk Tapi mereka yang di gelanggang permainan Lari, bekerja keras Bertanggung jawab, disiplin Bahkan dia berkorban mungkin kaki ketendang Sepak dan segala macam Nah, bahkan tidak ada satu detik waktupun yang terbuang Nah, pertanyaan saya sebenarnya Dunia ini itu tribun penonton Atau gelanggang permainan Nah, kalau orang yang menganggap dunia ini tribun penonton Ya, wajarlah dia akhirnya bersantai-santai di dunia Menikmati hidup Tapi kalau mereka yang menganggap dunia adalah gelanggang permainan Tak akan membuang waktu sedetik pun untuk hal-hal yang tidak berguna Dia akan menghabiskan seluruh waktunya Kenapa? Nah, dia tahu permainan ini terbatas waktunya Dia tahu batasnya Dia sudah mulai bermain sekarang Dia harus segera tendang bola Dia harus segera lari Segera kejar Segera menghabiskan semua potensinya Sebelum waktunya habis Nah, disitulah dia berpeluang untuk mendapatkan kejuaraan Nah, hanya dengan cara itulah Kalau nanti dia pulang kepada Allah Dia akan mendapatkan hadiah besar dari Allah SWT Nah, kalau dia tidak lakukan itu Terus dia mengharapkan hadiah Hadiah dari mana? Oh, dia di dunia itu ibarat di tribun penonton Tidak ada kejuaraan penonton Tapi kadang-kadang orang kayak kita pun gini loh Pak Padahal kalau kita memahami esensi kehidupan ini Allah ciptakan kita sebagai the greatest creation Ciptaan terbaik yang Allah ciptakan Bahkan manusia terlahir pun karena dia menjadi seorang pemenang Jadi kita sebetulnya burn to be a winner Kita terlahir untuk menjadi seorang pemenang Jadi kita terlahir untuk menjadi great Kita diciptakan sebagai makhluk yang great Nah, tadi saya betul sekali Saya setuju dengan apa yang Pak Legisan sampaikan Bahwa sebetulnya sudah bukan pilihan lagi ya Kita pilih good atau great Tapi kita harus menjadi great Karena memang kita terlahir great Dan harus kembali kepada Allah dalam keadaan yang juga great gitu Nah, sayangnya memang mindset itu turun-temurun ya Dari orang tuanya, ya kan Kemudian ke anak-anaknya dan sebagainya Makanya saya seringkali kalau memberikan training Untuk pemuda, remaja, dan mahasiswa itu Saya selalu tanya apa cita-cita mereka Sebagian mereka mengatakan pilot Sebagian dokter, sebagian engineer, insinyur Tapi tidak cukup sampai di situ Jadilah dokter pemilik rumah sakit Jadilah engineer yang bisa membangun sesuatu yang besar gitu Jadi tidak cukup menjadi seorang yang biasa Jadi harus yang luar biasa Nah, jadi anak-anak kita pun dari sejak kecil Harus sudah mulai kita fahamkan bahwa dirinya adalah seorang yang great Gitu, Mbak Putri Oh, luar biasa Berarti caranya gimana nih Pak Legis untuk menjadi great Saya penasaran Karena ingin langsung mengajarkan di rumah ke anak-anak nih Oke, ini bagus sekali Jadi kita ibaratkan aja pohon beringin Nah, pernah nggak Pak Putri lihat pohon beringin yang besar? Saking besarnya, rindangnya itu melebihi istana kan? Nah, tapi juga ada pohon beringin yang di atas meja Kerdil dia Nah, apa beda dari kedua pohon beringin ini? Nah, pohon beringin yang di atas meja Dia hidup di dalam pot Yang akarnya cuma di situ-situ aja Padahal itu pun pohon beringin ya? Itu pohon beringin Sama-sama pohon beringin Bahkan berumur 20 tahun, 30, 40 tahun pun tetap segitu saja besarnya Kenapa? Karena dia di dalam pot Tapi sementara yang satu itu pohon beringinnya dahsyat Sebesar istana Nah, kita berpikir nih Kenapa ya yang satu besar, yang satu kecil? Nah, udah jelas jawabannya kan? Nah, pohon beringin yang besar itu karena akarnya menghujam ke dalam bumi Dan kemudian itu daunnya itu rindang ke atas Nah, kalau diibaratkan manusia Manusia itu punya potensi yang luar biasa Yang bahkan tidak terjangkau sendiri oleh manusia Jadi, begitu dahsyatnya manusia itu membuat decak kagum manusia sendiri Mereka kagum pada apa yang mereka capai gitu Bahkan ada lagi yang mungkin dia belum mencapainya gitu Jadi, bahkan bisa dikatakan Kehebatan manusia itu bisa tak terbatas Seperti pohon beringin yang terus akan membesar Tetapi kenyataan tidak semuanya kan? Orang bisa menjadi hebat Malah sebaliknya orang malah terpuruk Jadi bikin onar, bikin rusak, bikin rusuh dan sebagainya Bahkan itu bukan good lagi ya? Itu jauh di bawah lagi, di bawah dari good kan? Nah, ini artinya apa? Kalau pohon beringin dia menjadi kerdil karena dibonsai Maka berarti manusia akan menjadi kerdil Kalau dia membonsai dirinya sendiri Apanya yang dibonsai? Nah, ini yang mesti kita tahu Jangan-jangan kita ini Tidak sadar bahwa perilaku kita, berpikir kita, cara hidup kita Itu membonsai kemampuan kita sendiri Nah, saya ingat apa yang dikatakan Allah dalam Quran itu Walatulku bi'aidikum ilat tahlukah Jangan kamu bunuh diri kamu sendiri Walatulku anfusakum Jangan kamu bunuh diri kamu sendiri Bukan bunuh diri, badannya Itu it's okay Tapi membunuh kemampuan Membunuh potensi Yang seharusnya potensi itu menjadi dahsyat Tapi kita matikan sendiri Jangan-jangan banyak cara berpikir kita Nanti mungkin kita bisa bahas ya Yang justru melemahkan potensi kita Merendahkan kemampuan kita Dan membuat potensi kita itu jadi Terkurung Terkurung dan terpuruk gitu Betapa sayangnya kan Betul Nah, ini yang mungkin mesti kita pelajari dan kita ungkapkan Oke, berarti kalau saya bisa ambil kesimpulan Hal kecil aja ya Kalau misalnya anak bayi sudah bisa jalan Itu betapa Wow, hebat banget Sudah jadi great Apakah kayak gitu ya Kurang lebihnya Ya, kalau saya sama anak saya Yang baru hampir berusia 3 tahun Apapun yang mau dia lakukan Ayo, pasti bisa Bisa Pasti bisa Anak saya selalu bilang Nggak bisa Bisa Pasti bisa Nah, itu mungkin salah satu penanaman mindset bahwa She can do anything They can do anything Mereka bisa melakukan segalanya Bahkan Allah di dalam Al-Quran Menantang manusia untuk menjadi semakin great Wahai seluruh jin dan manusia Jika kamu sanggup melintasi langit Maka lintasilah Dan kamu takkan sanggup melintasi itu tanpa kekuatan Jadi Allah justru Kalau memang bisa, lakukan Belajarlah Lakukan yang terbaik Saya ingin bisa Tapi kita harus rehat dulu Kita harus belajar dulu ya Sejenak sebelum dilanjut Pemirsa tetap bersama kami Di Inspirasi Sukses Kami kembali lagi setelah yang satu ini Saat ini perusahaan dan instansi dituntut Untuk terus mengembangkan sumber daya manusia di dalamnya Salah satunya melalui seminar dan pelatihan Namun Seringkali kesulitan untuk menemukan pembicara yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diharapkan Kini telah hadir manajemen pembicara pertama dan satu-satunya di Indonesia Kautsar Manajemen Kami siap memberikan pembicara pembicara terbaik dan spesialis di bidangnya Motivasi, public speaking, leadership, service excellence, sales marketing, spiritual, culture building, MC, outbound, dan storyteller Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama founder kami Edvan Muhammad Kausar Kami siap membantu perusahaan Anda untuk semakin bertumbuh Cari pembicara, hubungi kami sekarang juga